Halo lor, Assalamualaikum lor kameraku main celek jumpa lagi lor, Ipin Hukor ya amatir vlog, nah kali ini aku, barusan aku beraktifitas nah, tiba-tiba siapa itu seperti ini lor aku barusan barusan ngupas kelapa aku sudah beristirahat, hal ini aku akan memulai kegiatanku lagi karena kelapanya masih ada yuk kita lanjut nah di video kali ini aku akan memberitahu kawan-kawan bagaimana caranya menguat kulit kelapa yang pertama ini aku pakai alat seperti ini ini namanya linggis kalau kawan-kawan gak punya alatnya bisa memakai apapun yang penting panjang dan ujungnya tajam seperti ini ini lor ini dan kita tancapkan pada tanah yang penting dia nongol ke atas ya itu udah bisa digunakan oke kita akan ya seperti apa lor ini ntar lor aku taruh kamera dulu kali ini aku menggunakan kamera hapil aku menggunakan kamera hapil susah naroknya nah kelihatan gak seperti ini ini lor ini kelapanya lor seperti ini nah kita pegang di kedua sisinya lalu kita tancapkan bagian bawah sini ke alat yang tadi itu lor seperti ini cukup mudah lor kalau apa sudah terbiasa sepertinya enak gitu lor dan kita sisikan sedikit lor ya kulitnya fungsinya untuk menaruh tali nah contohnya seperti ini ini kan sisa juga ini sisa jadi nanti kita kasih lubang disini ini nanti kita renteng susun seperti ini sebanyak kalau gak lima ya enam berputar lor seperti ini ini nanti ada cantelannya seperti ini semakin kalem lor semakin kesini nah dapatnya kita semakin lebar ini kan lebar ini kalau kita ngambilnya sedikit ini dapatnya juga sedikit ini kurang ini lor kurang ini lor satu kurang sini selesai lor selesai kita kumpulkan disana oke kita kumpulkan jadi satu disini ya nanti kita tiga tali susah ya oke lor aku bersama emak itu emakku nanti lor masih sisa dua masih sisa dua nah ini kulitnya berhubung udah kulitnya udah kering ini bisa digunakan untuk untuk dibakar lor untuk keperluan dapur ya untuk bahan bakar bisa dibakar ditunggu untuk masak gitu lor kalau masih basah ya gak bisa biasanya kan kelapanya gak semuanya itu kering jadi kalau kelapanya gak kering itu harus dijemur dulu nanti kalau kering seperti ini baru bisa dipakai untuk masak seperti itu lor nah ini banyak sekali ya ini banyak sekali kita kumpulkan kita kumpulkan kita kata lor seperti ini oke oke nanti taruh ya terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!